Ternyata zaman sekalian surga itu adalah tujuan utama seorang mu'min beramal ibadah kepada Allah SWT. Ini membantah orang-orang yang menisbatkan perkataan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Padahal itu bukan perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah. Di mana mereka mengatakan, Wahai Tuhanku, Ya Allah, jika aku beramal karena takut terhadap neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Dan jika aku beramal karena mengharapkan surga, jauhkan aku dari surga. Pernah dengar, ya maaf sekalian? Atau ada lagi yang mengatakan, Ya Allah, jika aku beramal karena mengharapkan surga, masukkan aku ke dalam neraka. Dan jika aku beramal karena takut dari neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Jika aku beramal karena mengharapkan surga, jauhkan surga dariku, masukkan aku ke dalam neraka. Ini keliru jamaah sekalian. Allah SWT dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadith-hadithnya justru memotivasi kita untuk minta surga Allah SWT. Justru memotivasi kita untuk beramal dengan harapan mengharapkan surga Allah SWT. Dengan harapan mendapatkan surga Allah SWT. Makanya dalam banyak ayat, Allah SWT mengatakan surga itu didapat dengan apa? Ketika surga itu diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, Allah katakan, Sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka lakukan. Bima kuntum ta'amalun, atas apa yang kalian lakukan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengatakan, Bima kuntum ta'amalun, jaza'an bima kanu ya'amalun, Atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang kalian lakukan. Nabi mengatakan dalam hadith, Iza sa'altumullah, fas'alul firdausal a'la. Jika kalian meminta kepada Allah surga, Maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Nabi memotivasi kita untuk meminta surga firdaus. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Namun hal yang perlu kita ketahui, kata para ulama, Bahwa surga Allah tidak didapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Itu hal yang pasti. Surga tidak didapat kecuali dengan rahmat Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, Tidak ada satupun diantara kalian yang dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Seseorang masuk surga dengan rahmat jemaah sekalian. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan rahmat kalau tidak beramal ibadah. Sehingga kata para ulama, Amal ibadah itu adalah sebab untuk dia mendapatkan rahmat. Dan rahmat ini yang membuat dia masuk ke dalam surga. Jadi sekarang kenapa kita beramal ibadah? Karena kita mengharapkan surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga? Yaitu kita mencari rahmat Allah dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ini. Itulah yang dimaksudkan para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah tunjukkan aku amalan yang bisa membuatku masuk ke dalam surga. Maksudnya amalan ini bisa membuat diriku dirahmati oleh Allah. Sehingga aku dimasukkan ke dalam surga.